Jodoh Raja Wali, Jilid 47. Sementara itu, Hwe Eli juga sudah dikeroyok oleh para pengawal yang banyak jumlahnya itu. Mereka adalah pengawal-pengawal pribadi koksu dalam upacara resmi, dalam kedudukannya sebagai koksu, maka tentu saja mereka merupakan orang-orang pilihan dari koksu sendiri, dan rata-rata memiliki kepandayan tinggi. Dalam keadaan lain, pengawal pribadi dari koksu adalah Gitananda. Biarpun para pengawal pribadi itu tidak selihai Gitananda, namun mereka itu lebih lihai dari para pengawal biasa dan karena dikeroyok, setelah berhasil merobohkan 5-6 orang, Hwe Eli mulai terdesak dan terkepung dengan ketat. Kian Bu dapat melihat keadaan Hwe Eli itu dan dia merasa khawatir sekali. Sekali ini dia tidak dapat merobohkan koksu dengan cepat karena agaknya koksu kini berlaku hati-hati sekali, memusatkan seluruh kepandayanya kepada penjagaan diri sehingga dia tidak sempat membantu Hwe Eli. Maka dia lalu berseru, Enci Hwe Eli, cepat kau larilah. Akan tetapi, Hwe Eli sama sekali tidak mampu keluar dari kepungan ketat itu. Biarpun dengan amukannya dia telah merobohkan 2 orang lagi, akan tetapi sekarang para pengepunnya memperlebar kepungan sehingga sukar bagi Hwe Eli untuk merobohkan mereka dan juga sukar baginya untuk keluar dari kepungan belasan orang itu. Dara ini adalah seorang yang amat berani dan cerdik. Melihat keadaan dirinya, dia tidak putus harapan. Dia pun maklum bahwa pada saat itu Kian Bu tidak dapat membantunya, dan dia maklum pula bahwa kalau sampai datang lagi pasukan musuh, dia dan Kian Bu tentu akan celaka. Maka dia lalu menggunakan akal. Tikus-tikus merah busuk. Kau tidak ingat siapa aku? Aku adalah tunangan pangeran. Beranikah kalian menyentuhku? Beranikah kalian menyerangku? Coba kalian bunuh aku, hendakku lihat hukuman apa yang akan kalian terima dari pangeran. Para pengawal itu tentu saja menjadi terkejut. Mereka memang sudah tahu sejak tadi bahwa darah cantik ini adalah tunangan dan kekasih pangeran. Mereka hanya bergerak karena memandang kepada koksu. Akan tetapi setelah kini darah itu mengingatkan mereka akan hal itu, mereka menjadi ragu-ragu karena mereka pun tahu bahwa kata-kata darah itu bukan merupakan gertakan kosong belaka. Memang mereka akan celaka dan dihukum berat oleh pangeran kalau mereka sampai melukai apalagi membunuh darah ini. Selagi mereka itu ragu-ragu dan bingung, HW Li lalu meloncat dan menerjang keluar dari kepungan, sedangkan para pengawal yang mengepung itu tidak berani menggerakkan senjata menyerangnya sehingga HW Li dapat dengan mudah keluar dan meloncat jauh. Tangkap dia teriak koksu dan kakek ini lalu mengeluarkan suara melengking untuk memanggil para pembantunya. Mendengar lengking ini, HW Li terkejut dan dia meloncat makin jauh, lalu menengok dan berseru kepada Tian Bu untuk lari. Tian Bu memang tidak menyianyakan kesempatan itu. Kalau dia menghendaki, biarpun dia tak dapat dengan mudah merobohkan koksu, tetapi jika hanya untuk melarikan diri dari musuh saja akan dapat dia lakukan dengan amat mudah. Dia tadi tidak mau melarikan diri karena dia tidak mau meninggalkan HW Li yang terdesak musuh. Mari kita lari serunya dan dia menggunakan kesempatan selagi koksu melengking tadi untuk menyerang dengan hebatnya, menggunakan dua tangannya mendorong dengan pukulannya yang amat ampuh. Eh koksu berseru keras karena terkejut melihat datangnya pukulan ini. Dia sudah tahu akan kehebatan pemuda ini, maka melihat pukulan yang gerakannya halus, mendatangkan sambaran angin halus sekali itu, dia tidak berani menerimanya, bahkan lalu cepat melempar tubuh ke belakang untuk menghindarkan diri. Ketika dia sudah berjungkir balik dan memandang, ternyata Tian Bu sudah tidak berada lagi di depannya. Akan tetapi pada saat itu muncul Ngerowoke dan Suoke diikuti oleh tiga puluhan orang penjaga. Melihat ini, HW Li cepat meloncat ke tempat gelap dan Tian Bu yang hendak mencegah orang-orang itu mengejar HW Li, menyambut mereka dengan terjangannya sehingga dalam waktu sangat singkat, belasan orang penjaga terpelanting ke kanan-kiri. Setelah melihat HW Li lenyap, barulah Tian Bu juga melarikan diri. Sekali berkelebat dia pun meloncat jauh tinggi di atas genteng dan lenyap dalam gelap. Akan tetapi dia tidak dapat melihat HW Li lagi, tidak tahu ke mana perginya darah itu. Mereka berdua telah saling terpisah. Kalau Tian Bu dan HW Li menimbulkan kegemparan sehingga Kok Su sendiri sampai ikut turun tangan dan marah-marah karena melihat dua orang itu lenyap lagi, di lain bagian dari dalam benteng itu terjadi kegemparan lain karena ulah sumakian Li dan Teng Siang En. Mereka pun berhasil menyelunduk masuk ke dalam benteng dan mereka juga ketahuan oleh pihak penjaga, lalu dihujani anak panah yang dengan mudah dapat mereka hindarkan. Namun mereka tidak dapat menghindarkan diri dari pengeroyokan setelah mereka berada di atas tanah di sebelah dalam tembok benteng. Dan celakanya mereka dikepung oleh banyak sekali orang, lebih dari lima puluh orang yang dipimpin oleh Hak Tiao Lomo dan Hak Hawe Alokawi sendiri. Siang En, kau larilah dan biar aku menahan mereka. Kian Li berseru keras karena pemuda ini mengkhawatirkan keselamatan Siang En. Akan tetapi, tentu saja Siang En tidak mau lari meninggalkan Kian Li menghadapi bahaya seorang diri saja. Hai hai hik, kau kira aku takut mati. Mari kita lawan mereka itu jawab Siang En sambil memutar payungnya dan merobohkan dua orang prajurit musuh yang berani mendekat. Terpaksa Kian Li juga mengamuk, tetapi pemuda ini langsung menghadapi Hak Tiao Lomo dan Hak Hawe Alokawi karena dia maklum betapa lihainya dua orang kakek iblis ini sehingga dia membiarkan Siang En hanya menghadapi pengeroyokan para penjaga saja. Mula-mula Siang En mengamuk dengan enaknya. Payungnya segera berubah menjadi bayangan hitam yang menutupi tubuhnya dan para pengeroyoknya roboh cerai berai sehingga keadaan mereka menjadi kacau balau. Tetapi, keributan itu segera menarik perhatian pasukan-pasukan lain sehingga berdatangalah puluhan orang penjaga dan pengawal ke tempat itu sehingga Siang En merasa kewalahan juga. Siang En, lari. Kau juga tidak jawab Siang En yang melihat dengan sudut matanya betapa pemuda itu dengan gagahnya menghadapi desakan dua orang kakek iblis yang masih dibantu oleh beberapa orang perwira yang lihai. Kau lari dulu, nanti aku menyusul teriak Kian Li yang merasa jengkel juga melihat kebandelan darah itu. Li Koko, tunggulah aku menciptakan asap hitam, baru kita lari darah itu berteriak nyaring. Dan tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking nyaring dan ketika dia mengebutkan sapu tangannya, nampaklah asap hitam mengebul dan memenuhi tempat itu. Darah ini telah mempergunakan ilmu sihirnya. Semua pengeroyok terkejut dan bingung, dan kesempatan itu dipergunakan oleh Siang En dan Kian Li untuk melarikan diri. Akan tetapi terdengar suara gerengen Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi dan seketika asap hitam itu membuyar dan lenyap. Kembali dua orang muda itu dikeroyok dan mereka berdua terpaksa membelah diri dan kini mereka terpisah sehingga ketika keduanya berhasil melarikan diri, mereka sudah tidak dapat saling melihat lagi. Kian Li merasa gelisah dan dia berlomcatan ke atas genteng mencari-cari Siang En, namun darah itu lenyap entah kemana. Siang En juga tidak berhasil mencari Kian Li karena dia terdesak oleh banyaknya prajurit musuh yang mengejarnya. Dia terpaksa melarikan diri karena tidak mungkin dia melawan pengeroyok yang demikian banyaknya, baik dengan menggunakan ilmu silat maupun ilmu sihirnya. Dia maklum bahwa kalau tokoh-tokoh lihai sampai bermunculan, dia tentu akan celaka, maka dia cepat melarikan diri menyelinap di antara pohon-pohon dan bangunan-bangunan sampai akhirnya dia tidak dikejar lagi. Dengan nafas terengah-engah dan tubuh basah oleh peluh, darah ini berhenti berlari di belakang sebuah bangunan sunyi. Aku harus mengasuh dulu, pikirnya dan tempat itu amat sunyi, baik untuk melepaskan lelah maupun mengumpulkan kembali tenaganya. Sambil memanggul payungnya, darah ini melangkah pelan ke tempat gelap di belakang bangunan, dengan maksud untuk beristirahat di tempat gelap itu. Dia meletakkan payungnya di atas lantai ruang belakang rumah yang agaknya kosong itu, kemudian dia duduk bersilah di atas lantai yang dingin. Enak sekali rasanya duduk di lantai dingin itu setelah mengerahkan banyak tenaga dalam pertempuran tadi, dan sungguh menyenangkan tempat sunyi ini setelah tadi dia dikeroyok banyak orang. Xiangin menarik nafas panjang, mulai mengatur pernafasan untuk memulihkan tenaga. Akan tetapi, hatinya tak dapat tenang, pikirannya selalu membayangkan wajah Tianbu dan Hoi Eli dan setiap kali dia teringat kepada dua orang itu, jantungnya berdebar tegang dan hatinya merasa panas sekali. Panas oleh cemburu. Dia masih terheran-heran karena sama sekali tidak pernah menyangka bahwa siluman kecil itu ternyata adalah suma Tianbu, pemuda yang selama ini dicari-carinya, pemuda yang pernah menciumnya dan yang belum pernah dapat dia lupakan selama dia ikut dengan gurunya, yaitu si Tian Hoaatsu. Dan dia malah pernah bertemu dengan siluman kecil. Sekarang, begitu bertemu dia melihat pemuda yang dicari-carinya itu berpacaran dengan seorang darah lain yang cantik jelita, galak dan berwatak rendah, hati siapa takkan menjadi panas. Bayangan Tianbu dengan Hoi Eli selalu mengganggu pikirannya sehingga dia tidak dapat beristirahat dengan sempurna. Berulang kali dia menghela nafas panjang untuk melepas kemarahan hatinya. Biar-biar-biar tiba-tiba tempat yang gelap itu menjadi terang sekali oleh sinar lampu yang dinyalakan orang dengan serentak, dan kesunyian dipecahkan suara orang-orang yang tahu-tahu sudah mengurung tempat itu. Xiang In terkejut, menyambar tayungnya dan meloncat berdiri. Kiranya di situ telah berdiri seorang Tosu berwajah bengis, bertubuh tinggi kurus yang memegang sebatang pedang di tangan kanannya, diikuti oleh tujuh orang prajurit pengawal. Delapan orang ini sudah mengetung tempat itu. Tosu ini bukan lain adalah Hak Im Chu, seorang Tosu yang berkepandalan tinggi, seorang di antara pembantu-pembantu HWI Kong Chu Tenghun yang kini telah bersekutu dengan Kok Su Nepal. Ketika Tosu ini juga ikut mencari orang-orang yang dikabarkan mengacau di dalam benteng, diikuti tujuh orang anggota Liong Simpang yang kini sudah menjadi prajurit pengikut Kok Su Nepal, dia melihat berkelebatnya tubuh darah cantik membawa payung itu. Tentu saja dia menjadi curiga karena sepanjang pengetahuannya, tidak ada seorang darah seperti itu di dalam benteng. Maka cepat dia mengurung tempat itu dan secara tiba-tiba dia menyalakan lampu-lampu bersama anak buahnya. Hem, kiranya pengacau itu adalah seorang nona muda. Betapa berani mati sekali engkau. Hayo Lekas Engkau menyerah sebelum kami menggunakan kekerasan untuk menangkap muhak Im Chu membentak marah. Siang Nin menuding dengan payung hitamnya, lalu berkata mengejek, kiranya para pemberontak dan orang-orang Nepal telah berhasil pula memikat hati segala macam Tosu palsu untuk berhianat kepada negara. Bocah bermulut lancang Tosu tinggi kurus berwajah bengis itu tiba-tiba bergerak ke depan. Siang Nin mengeluarkan seruan kaget sambil meloncat ke samping, payungnya bergerak untuk melindungi dirinya. Tidak disangkanya bahwa Tosu itu dapat bergerak sedemikian cepat, tahu-tahu tangan Tosu itu sudah menyambar hendak mencengkeram pundaknya. Kalau dia tidak cepat-cepat menggerakkan payungnya, tentu pundaknya sudah kena dicengkeram. Tosu itu agaknya maklum akan kelihayan payung di tangan Nona itu, maka dia menarik kembali tangannya, tetapi melanjutkan serangannya dengan tendangan kilat yang kembali hampir mengenai pahas Yang Im yang meloncat ke belakang. Melihat betapa dua kali serangannya gagal, Hak Im Chu menjadi marah. Bahkan dalam penyerangannya kedua itu, bukan saja si Nona cantik dapat menghindarkan diri dari tendangan, melainkan payung itu juga digerakkan secara aleh dan hampir saja ujung payung yang runcing menusuk perutnya. Singgah Hak Im Chu menyerang dengan pedangnya dan bersama tujuh orang anggota liong simpang dia lalu menerjang dan mengeroyok Siang Nin. Terang-terang teranggak Siang Nin memutar payungnya untuk menangkis banyak senjata tajam yang menyambar ke arahnya dari berbagai jurusan itu. Diam-diam Siang Nin mengeluh. Dari tangkisan itu taulah dia bahwa selain tujuh orang pembantu Tosu itu rata-rata memiliki kepandayan lumayan, juga Tosu itu sendiri amat kuat dan merupakan lawan tangguh. Dia tidak melihat jalan untuk meloloskan diri kecuali menggunakan sihirnya. Kalian adalah laki-laki semua bukan tiba-tiba suara merdu Siang Nin terdengar di antara suara beradunya senjata mereka. Biarpun tidak ada di antara mereka yang menjawab, namun di dalam hati mereka, delapan orang membenarkan ucapan Siang Nin. Memang mereka adalah laki-laki, pria sejati. Kalian delapan laki-laki yang suka makan makanan enak, mana mampu bertempur. Delapan orang itu tertarik dan biarpun tangan kaki mereka masih bergerak mengeroyok darah itu, namun telinga mereka dipasang untuk mendengarkan. Siapa orang yang tidak suka makanan enak? Dan apa hubungannya makanan dengan bertempur? Makanan enak membuat perut sakit. Perut kalian sakit? Aduh, perutku sakit. Mula sekali tiba-tiba Siang Nin meloncat ke belakang, kemudian menggunakan tangan kiri menekan-nekan perutnya sendiri, dengan wajah membayangkan kenyerian hebat. Sungguh aneh bukan main. Delapan orang itu semua memandang wajah Siang Nin dan ketika mereka melihat wajah yang cantik manis itu membayangkan kenyerian, mendengar kata-kata Siang Nin itu, tiba-tiba saja mereka semua merasa betapa perut mereka juga sakit bukan main, mulas dan seperti diremas-remas rasanya. Aduh, perutku. Aduh mulas. Ah! Tak tertahankan, ingin buang air. Sungguh aneh dan lucu pemandangan pada waktu itu. Delapan orang itu kini tidak lagi mengeroyok Siang Nin, melainkan menekan-nekan perut sendiri dengan muka mereka membayangkan kesakitan hebat. Hak Im Chu sebagai seorang tokoh berkepandayan tinggi dari dunia Kang O, tentu saja melihat ketidakwajaran ini dan dia sudah menduga dengan terkejut sekali bahwa keadaan itu bukan semestinya dan tentu adalah pengaruh dari ilmu hitam atau ilmu sihir. Maka dia mengerahkan singkangnya melawan rasa mulas di perutnya itu. Akan tetapi sebelum dia berhasil menolak pengaruh ilmu sihir yang dipergunakan oleh Siang Nin, darah yang bermata tajam ini melihat usaha dari Tosu itu dan dia cepat menggerakkan payungnya, menghantam dari samping mengenai leher Tosu yang sedang berusaha membebaskan diri dari pengaruh ilmu sihir. Des tubuh Tosu itu terpelanting dan roboh pingsan. Tujuh orang lain yang masih tersiksa oleh sakit perut, kini tak dapat menahan lagi dan di antara mereka sudah ada yang melepas celana mereka, bertelanjang untuk buang air di situ juga. Melihat ini, tentu saja wajah Siang Nin menjadi merah sekali, dia membuang muka dan meludah. Ih, sialan darah itu berseru dan cepat melarikan diri dari tempat itu. Karena dia melarikan diri dan merasa jijik dan malu, maka otomatis pengaruh sihirnya lenyap dan tujuh orang itu sadar kembali, perut mereka semibuh seketika dan mereka baru tahu bahwa mereka tadi dipermainkan oleh darah itu. Marahlah mereka, apalagi melihat betapa Tosu pimpinan mereka masih pingsan dan sambil berteriak-teriak mereka melakukan pengejaran. Siang Nin berlari makin cepat. Dia tidak takut menghadapi tujuh orang itu, akan tetapi dia takut terhadap teriakan-teriakan mereka karena teriakan-teriakan itu dapat memancing datangnya tokoh-tokoh dalam benteng dan akan celakalah diakalau sampai mereka semua muncul. Di antara mereka banyak terdapat orang pandai yang memiliki ilmu silat jauh lebih tinggi daripada dia, bahkan ada pula yang memiliki ilmu sihir yang akan dapat melawan ilmunya sendiri. Maka dia lalu cepat menyusup di antara kegelapan bayangan-bayangan rumah dan menghilang dari kejaran tujuh orang itu. Siang Nin terengah-engah menghapus peluhnya dengan sapu tangan. Dia tiba di sudut sebuah rumah yang gelap, terhindar dari pengejaran semua orang. Selaka, pikirnya. Kemana perginya Kian Li? Baru saja dia dapat bernapas panjang melepaskan lelah, tiba-tiba terdengar hiruk-pikuk di belakangnya, suara sepasukan tentara musuh yang mendatangi tempat itu, mencari-cari. Dia terkejut dan lari lagi menjauhi. Pada saat dia memblok ke belakang sebuah bangunan besar, hampir saja dia bertabrakan dengan sesosok bayangan orang yang juga berlari cepat dan memblok di sudut bangunan itu. Hei-i-iit. Aih. Keduanya sudah mendorong dengan lengan tangan dan karena dorongan ini, keduanya terlempar ke belakang. Mereka berjungkir balik, meloncat dan siap menghadapi musuh yang hampir ditabrak itu, berdiri saling pandang. Kau. Hem, kiranya engkau. Dua orang darah yang sama-sama cantik jelita itu dan sama-sama kaget itu saling pandang. Kiranya orang yang hampir menubruk siang ing itu adalah Kim Hei-e-li. Kau perawan genit dan binal siang ing sudah memaki karena rasa cemburu sudah membakar hatinya begitu dia bertemu dengan darah yang dianggapnya sebagai pacar dari siluman kecil itu. Di lain pihak, Hei-e-li juga marah sekali melihat darah yang dianggapnya merampas kian li dari dirinya, maka dengan metel, terbelalak melotot dia pun menudingkan telunjuknya, dengan marah. Ahaha, engkau perempuan tak tahu malu. Engkau yang tak tahu malu. Engkau perampas laki-laki. Engkau yang pengeret hina. Mereka saling maki dan akhirnya tak dapat dicegah lagi. Keduanya saling serang dan kembali seperti ketika mereka bertemu di luar tembok benteng. Kini pedang dan payung itu sudah saling serang dengan seru dan hebatnya. Akan tetapi pertandingan mati-matian ini hanya berjalan belasan jurus saja karena tiba-tiba munculah pasukan yang belasan orang banyaknya, dipimpin oleh Hwai Kongcu sendiri. Melihat Hei-e-li, Hwai Kongcu tertawa. Aha, kiranya putri liar dari hak Tiawomo yang ikut mengacau di sini. Pertempuran antara Hwai-e-li dan Xiang-in otomatis berhenti dan dua orang darah itu serintak lalu menyerang Hwai Kongcu yang menjadi keburakan karena serangan dua orang darah itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Tidak berani dia memandang rendah, maka dia sudah mencabut pula pedangnya yang tipis, diputarnya cepat untuk melindungi tubuhnya sambil berseru kepada anak buahnya untuk bergerak menangkap dua orang darah itu. Maka dikeroyoklah Hwai-e-li dan Xiang-in yang kini mau tidak mau terpaksa harus bertempur bahu-membahu dan saling melindungi. Memang aneh sekali. Mereka itu saling benci dan saling marah satu sama lain, akan tetapi nyatanya mereka sekarang menghadapi musuh yang sama sehingga mereka menghadapi lawan secara bersama-sama. Hwai-e-li yang sekarang menimpakan kemarahannya kepada Hwai Kongcu Tenghun, memutar pedangnya dengan nekat dan menerjang laki-laki muda pesolek itu dengan dasyat, membuat Tenghun mundur-mundur dan terus didesak oleh Hwai-e-li. Darah yang gagah perkasa dan tidak mengenal rasa takut itu tidak tahu betapa sebenarnya ketua Leong Simpang yang cerdik ini memang sengaja memancingnya hingga terpisah dari Xiang-in. Kini Xiang-in dikeroyok oleh belasan orang anak buah Leong Simpang sedangkan Hwai-e-li menghadapi Tenghun seorang diri dalam pertandingan mati-matian yang amat seru. Xiang-in yang sudah merasa lelah itu tidak mau banyak membuang tenaga. Dia cepat mengerahkan tenaga batinnya dan mengeluarkan suara melengkin nyaring disusul oleh kata-katanya yang merdu namun mengandung pengaruh luar biasa. Ah, kalian ini segerombolan laki-laki yang gagah perkasa mengapa mengeroyok seorang darah yang lemah dan tak berdaya? Kalian merasa malu jika harus mengeroyok seorang anak perempuan? Memang luar biasa pengaruh kata-kata yang merdu dan lembut itu. Seketika para pengeroyok itu menahan senjata mereka, memandang kepada Xiang-in dengan muka merah karena malu, dan mereka ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Xiang-in yang sudah meloncat dengan cepatnya, lenyap dari situ, meninggalkan para pengeroyoknya yang dengong. Akan tetapi setelah Xiang-in lenyap, baru mereka sadar bahwa mereka telah membiarkan seorang musuh lolos, maka mereka menjadi sibuk dan kini mereka semua mengeroyok Hwe-e-li yang masih bertanding dengan serunya melawan Hwe-ai Kong-cu Teng-hun. Melihat ini, Teng-hun terkejut. Mundur semua. Mana wanita itu tadi? Dia, dia sudah melarikan diri, seorang di antara mereka menjawab. Bodoh, kejar teriak Teng-hun dan kini dia menangkis pedang Hwe-e-li, kemudian dia membentak, nona Hwe-e-li, hayo kau berlutut. Bentakan ini mengandung kekuatan batin karena Teng-hun telah mempergunakan ilmu sihirnya. Hwe-ai Kong-cu Teng-hun, ketua Liong Simpang adalah murid dari Durgan ini, seorang nenek iblis dari India, ahli sihir, maka tentu saja dia pun pandai menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi batin lawan. Seketika Hwe-e-li merasa betapa kedua kakinya lemas dan tanpa dapat ditahannya lagi, dia sudah menjatuhkan diri berlutut. Namun, Hwe-e-li adalah seorang darah gemblengan yang sejak kecil digembleng oleh seorang manusia iblis seperti Hektia Walomo, bahkan dia lalu menjadi murid seorang wanita sakti seperti Lu Cheng Cheng dan karena berdekatan dengan suami subonya ini yaitu Sinaga Sakti Gun Pasir, maka dia bukan merupakan darah biasa yang mudah saja dikuasai sihir. Dia masih sadar bahwa dia diserang orang dengan sihir, maka dia menggunakan kecerdikannya. Biarpun dia sudah berlutut, namun dia masih memegang pedangnya dan kini dia cepat mengangkat muka memandang kepada Teng-hun. Hwe-e-i Kong-cu Teng-hun, engkau tahu siapa aku? Aku adalah tunangan dari Pangeran Baruhendera. Beranikah kau kurang ajar kepada calon permaisuri Raja Nepal? Ucapan darah itu sungguh amat mengejutkan hati Teng-hun. Pemuda pesolek ini adalah seorang yang berilmu tinggi dan tidak mudah baginya untuk merasa terkejut, apalagi takut. Akan tetapi, terhadap Pangeran Leong Biancu dan Koksu Nepal, apalagi setelah tahu bahwa Imkan Gerooke juga menjadi kaki tangan Pangeran Nepal, dia benar-benar tahu bahwa Pangeran itu memiliki kedudukan yang amat kuat dan dia tahu akan kelemahannya menghadapi mereka. Oleh karena itulah maka dia mau membonceng kekuasaan itu dan mau bersekutu dengan Pangeran Nepal. Kini, diingatkan bahwa Hwe-e-li adalah tunangan dan calon istri Pangeran Leong Biancu, dia terkejut bukan main. Memang dia sendiri pun tahu betapa besar cinta kasih Pangeran Leong Biancu kepada darah cantik jelita dan lincah ini, maka diingatkan demikian, dia termangu. Mampuslah tiba-tiba Hwe-e-li meloncat dan pedangnya menyambar ke arah dada Teng Hun. Aih! Kering! Teng Hun kaget bukan main, sedapatnya dia menangkis pedang itu dengan pedangnya. Akan tetapi karena serangan itu datangnya tidak tersangka-sangka, pada saat Hwe-e-li menggerakkan kakinya menendang dia tidak mampu mempertahankan dirinya lagi. Des! Pahanya kena ditendang sehingga tubuh Teng Hun terlempar ke belakang. Ketika dia merangkak bangun sambil meringis oleh karena pahanya terasa nyeri bukan main, dia melihat bahwa Hwe-e-li telah lenyap melarikan diri. Terpincang-pincang dia mengejar sambil menyumpah-nyumpah karena merasa bodoh. Kiranya ketika dia terkejut tadi, kekuatan sihirnya pun lenyap sehingga darah itu dapat bergerak dan menyerangnya. Sementara itu, Tian Bu yang terpisah dari Hwe-e-li mencari-cari darah itu. Tentu saja tidak mudah mencari Hwe-e-li di tempat itu, di mana pasukan musuh sibuk mengejar dan mencari-cari mereka. Maka Tian Bu mencari Hwe-e-li sambil juga bersembunyi-sembunyi jangan sampai bertemu dengan para prajurit musuh dan tokoh-tokoh lihai yang berkeliaran di dalam benteng. Dia tidak begitu khawatir akan keselamatan Hwe-e-li karena dia maklum bahwa selain lihai sekali, juga gadis itu amat cerdik. Dan menurut ceritanya, gadis itu dicinta oleh Pangeran Leong Biancu, maka keselamatan gadis itu agaknya tidak begitu mengkhawatirkan. Dia harus dapat mencari sendiri Pangeran Leong Biancu untuk cepat dipekuk, karena itulah kiranya satu-satunya untuk menguasai benteng dan menyelamatkan para tawanan. Tiba-tiba dia melihat ribut-ribut di bawah. Dia mendekam di atas wuungan dan memandang ke bawah. Di bawah sinar lampu dan obor, dia melihat seorang pemuda sedang dikeroyok oleh belasan orang prajurit yang dipimpin oleh seorang kakek bertubuh gorila yang amat mengerikan. Kiranya kakek itu adalah suloti yang memiliki kepandayan seperti iblis. Dan pemuda yang dikeroyok itu adalah sumakianli. Dikeroyok oleh belasan orang itu, kianli bersilat senaknya saja dan setiap orang pengeroyok yang berani mendekat, tentu roboh oleh tamparan atau tendangannya. Kakek gorila itu hanya menonton dan berdiri sambil bertangku tangan. Kemudian dia menurunkan kedua lengannya yang panjang, lalu mengangkat sebelah tangan ke atas sambil berkata, Mundur kalian semua. Para pengeroyok itu berloncatan mundur dan menolong teman-teman yang sudah roboh. Kakek itu melangkah dengan langkah seekor monyet besar, menghadapi kianli yang memandang kepada kakek gorila itu dengan sinar mata, tajam dan penuh kewaspadaan. Kianli yang sudah pernah bentrok dengan kakek ini maklum betapa lihai dan berbahayanya orang pertama dari Imkan Ningga Oke ini, akan tetapi tentu saja dia sama sekali tidak merasa jari. Sinar mati yang mencorong dan mengeluarkan cahaya kehijauan dari kakek itu menandakan bahwa kakek itu telah menampung tenaga sinkang yang luar biasa. Ketika melihat kianli dan sikapnya yang berani, kakek itu tersenyum. Sungguh berani mati sekali, sudah pernah lolos dari bahaya sekarang malah berani mendatangi tempat ini lagi. Sungguh pemuda pulau es yang mengagumkan dan patut dihormati. Dari atas genteng, kianlu melihat dengan penuh kecurigaan dan hampir saja dia berteriak memperingatkan kakaknya ketika kakek gorila itu menjura. Akan tetapi, kianli adalah seorang pemuda berwatak tenang namun waspada, maka begitu kakek itu menjura, dia pun cepat membalas dengan sikap hormat. Akan tetapi tidak melepaskan kewaspadaan. Benar saja, begitu kakek itu menjura, ada angin dasyat menyambar dari kedua tangan kakek itu ke arah kianli. Pemuda yang sudah siap ini cepat mengerahkan tenaga hawe yang sinkang untuk mendorong dan menangkis. Nampak asap mengepul ketika dua hawa itu bertemu dan kianli terkejut juga karena ternyata olehnya betapa kuatnya sinkang dari kakek itu. Maka dia lalu meloncat ke pinggir menghindarkan adu tenaga secara langsung. Sebaliknya, T.W.A.O.K. Suloti yang curang luar biasa itu tersenyum. Bagus, tidak kecewa menjadi penghuni pulau es orang muda, mari kita main-main sebentar dan kakek itu sudah menerjang dengan dasyatnya. Memang hebat sekali kepandayan orang pertama Imkan Gerwoke ini. Angin menyambar-nyambar, bukan hanya dari kedua tangannya berikut lengan baju yang panjang, akan tetapi juga dari kedua kakinya dan angin yang menyambar itu mengandung hawa yang amat panas dan mengeluarkan bunyi bercuitan. Kianli maklum akan kelihayan lawan, maka dia pun mengerahkan tenaga sinkangnya untuk melawan, menangkis, mengelak dan balas menyerang. Namun, tiap kali mereka berdua mengadu lengan atau mengadu hawa pukulan, selalu Kianli merasa terdorong ke belakang dan dadanya terasa nyari karena tertekan oleh tenaga mukjijat yang aneh. Dia makin terkejut, namun dia melawan sekuatnya, karena dalam keadaan terdesak dan terkepung, tidak mungkin dia akan dapat meloloskan diri sebelum dia mengalahkan kakek lihai ini. Liko, kau serang bagian bawahnya mendadak terdengar seruan nyaring dan ada bayangan orang berkelebat dari atas, cepatnya seperti halilintar menyambar dan tahu-tahu TWAOK Suloti merasa ada angin pukulan dasyat menyambar ke arah ubun-ubun kepalanya. Dan pada saat itu, Kianli yang maklum bahwa adiknya sudah muncul dan membantunya, cepat-cepat melancarkan pukulan Suat In Shin Chiang yang berhawa dingin ke arah pusar kakek itu. Audah TWAOK Suloti mengeluarkan gerengan nyaring sampai seluruh tempat itu seperti tergetar, dan biarpun penyerangan kakak beradik itu dasyat dan cepat, namun dia masih dapat menggunakan lengan kanan menangkis hantaman Kian Bu dan lengan kirinya menangkis pukulan Kian Li. Duh! Gess! Tubuh Kian Li mencelat ke belakang sedangkan tubuh Kian Bu juga berjungkir balik beberapa kali. Kakek yang lihai itu hanya tergetar dan terhuyung saja, padahal Kian Bu sudah menggunakan tenaga gabungan Im dan Yang, yaitu tenaga mukjijat yang pernah membuat kok suroboh pingsan. Namun kakek Gorila ini hanya tergetar dan terhuyung, padahal pukulan Kian Bu tadi dibantu oleh pukulan Kian Li yang juga amat kuatnya. Hal ini saja sudah membuktikan betapa lihainya TWAOK, orang pertama dari Im Kan Gerooke itu. TWAOK memandang dengan kaget. Ah, kiranya engkau yang disebut siluman kecil? Hebat, hebat. Sungguh orang-orang muda yang hebat, katanya halus akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya sudah menyerang ke depan, berputar-putar seperti gasing dan dari gerakan kedua tangannya menyambar tenaga yang amat kuatnya. Kian Bu dan Kian Li cepat menyambut dengan tangkisan dan serangan balasan, namun keduanya maklum bahwa kakek ini memang benar-benar amat kuat. Kian Bu sendiri yang sudah banyak menghadapi orang kuat, diam-diam harus memuji dan mengakui bahwa selama ini baru sekarang dia bertemu dengan lawan yang benar-benar amat menggiriskan. Tingkat kepandayan kakek bermuka monyet ini lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Sin Siao Seng Jin, kakek yang menyimpan pusaka-pusaka suling emas itu. Akan tetapi sekali ini Kian Bu dibantu oleh kakaknya, Kian Li yang kepandayanya juga sudah meningkat tinggi sekali, maka dua kakak beradik ini dapat menyimbangi permainan silat yang aneh dari TWAOK. Akan tetapi, mereka harus mengakui bahwa untuk mengalahkan kakek itu bukanlah hal yang mudah, dan mereka berdua berada di tempat berbahaya. Baru seorang kakek ini saja sudah sehebat itu, kalau sampai datang yang lain-lain bukankah keselamatan mereka terancam bahaya? Liko, mari kita pergi kata Kian Bu dan tiba-tiba saja pemuda ini menyambar tangan kakaknya dan sekali bergerak, mereka sudah melesat seperti kilat cepatnya ke atas genteng, dan dengan beberapa loncatan lagi mereka telah lenyap dari pandang mata. TWAOK tidak mengejar, melainkan bengong memandang ke atas genteng dan berulang kali dia menarik napas panjang, lalu dia menggeleng-geleng kepalanya. Hebat, hebat dia masih tertegun karena harus diakui bahwa selama hidupnya baru sekarang gak menyaksikan ginkang seperti itu. Dia sendiri maklum dalam hal ginkang, dia tidak akan menang melawan siluman kecil. Dan kalau dia dikeroyok dua, dia masih ragu-ragu apakah dia pun akan dapat mengalahkan dua orang muda yang amat hebat itu. Sementara itu Kian Bu dan Kian Li cepat menjauhkan diri, kemudian bersembunyi di wulungan rumah yang gelap. Ah, kakek monyet itu benar-benar lihai sekali, kata Kian Bu. Untung engkau keburu datang, Bute. Kalau tidak, kiranya aku tidak akan mampu mengalahkan dia. Liko, tempat ini berbahaya sekali. Melawan banyak orang pandai dengan kekerasan tentu tidak ada gunanya dan kita akan gagal. Sebaiknya kita mencari dan menangkap pangeran Liong Bian Chu itu. Sekali dia sudah berada di tangan kita, kita dapat memaksa Koks Unepal dan yang lain untuk menyerah. Kian Li mengangguk. Pikiran yang baik sekali, Bute. Akan tetapi kemana kita harus mencarinya? Dia tentu berada di salah satu di antara rumah-rumah ini. Kita harus mencarinya sampai dapat. Mari. Kakak beradik ini sama sekali tidak mau menyinggung soal Siang In dan Hwe Ali. Keduanya merasa sungkan karena keduanya menduga bahwa tentu masing-masing mencinta darah yang melakukan perjalanan bersama itu. Kian Li menduga bahwa Kian Bu jatuh cinta kepada Hwe Ali, sebaliknya Kian Bu juga menduga bahwa Kian Li tentu jatuh cinta kepada darah cantik jelita berpayung itu. Maka keduanya tutup mulut, tidak berani saling bertanya tentang darah-darah itu, padahal di dalam hati, mereka itu merasa heran dan bertanya-tanya kemana perginya darah yang tadinya bersama masing-masing itu. Suasana makin menjadi gempar ketika beberapa kali para penjaga bentrok dengan Kian Li, Kian Bu, Siang In, dan Hwe Ali yang telah berpencaran dan terpisah-pisah itu. Seluruh pembantu yang pandai dikerahkan, bahkan Pangeran Leong Bian Su sendiri memerintahkan agar para pengacau itu dapat ditangkap hidup-hidup. Bahkan Koks Unepal sendiri pun turun tangan, keluar dari kamarnya untuk memimpin para penjaga melakukan pencarian dan pengejaran. Para perwira pasukan yang mengadakan perondaan dan pemeriksaan, juga menjadi makin bingung ketika mereka melihat ada dua orang Heksin To Wong berkeliaran. Baru saja seorang perwira bersama selosin orang prajuritnya bertemu dengan Heksin To Wong di belakang sebuah rumah, dan begitu mereka keluar dari lorong dan berada di depan rumah itu, mereka melihat lagi Heksin To Wong. Biarpun kakek itu liai, tidak mungkin pandai menghilang atau terbang secepat itu. Hei, Hei, To Wong. Bagaimana kau bisa muncul di sini? Padahal, baru saja kita saling jumpa di belakang. Akan tetapi perwira itu tidak melanjutkan kata-katanya karena Heksin To Wong kedua ini telah menggerakkan tangan menampar dan perwira itu roboh pingsan. Selagi para prajurit melongo dan kemudian marah-marah, Heksin To Wong yang kedua itu sudah melarikan diri. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Heksin To Wong kedua ini bukan lain adalah Dabun Beng. Para prajurit menggotong perwira yang pingsan dan mereka lari pergi menghadap Koksu Nepal. Ketika mereka bertemu dengan rombongan Koksu, mereka melihat bahwa Heksin To Wong sudah berada di situ bersama rombongan Koksu. Dia, dia baru saja menyerang dan merobohkan komandan kami prajurit-prajurit itu berseru. Kalian bicara apa? Semenjak tadi aku berada di sini bersama dengan Koksu jawab To Wong yang tentu saja mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah Dabun Beng. Karena Koksu juga melihat sendiri betapa To Wong sejak tadi berada bersamanya, maka dia marah-marah dan memaki-maki para prajurit dan menyuruh mereka pergi dan membawa perwira yang tingsan. Kalian tolol. Tentu musuh yang telah menyerang perwira kalian, dan sama sekali bukan To Wong. Tapi, tapi hamba melihat betul bahwa To Wong cukup dan pergi. Atau kau ingin kupukul roboh juga bentak Koksu dan para prajurit itu segera pergi dengan ketakutan. Koksu Nepal marah bukan main. Dia merasa jengkel bahwa bentengnya diselundupi matu-matu musuh dan sampai sekian lamanya matu-matu musuh belum juga tertangkap. Ketika dia mendengar laporan dari TWAOK yang bertemu dengan siluman kecil dan pemuda Pulau S, mengertilah Koksu bahwa Kianli dan Kianbu adalah dua orang di antara para matu-matu yang mengacau. Juga dia mendengar dari para pembantu lain bahwa gadis yang dicinta oleh pangeran, Hwe Eli, dan seorang gadis lain yang mahir limu sihir, juga memasuki benteng dan melakukan pengacauan. Kalau hanya orang-orang muda itu yang mengacau, masa seluruh pasukan di dalam benteng ini tidak mampu menangkap mereka? Padahal di situ terdapat LM Kangrooke lengkap, belum lagi orang-orang pandai seperti Hak Tiaw Lomo, Hek Hwe Alokawi, Hwe Ai Kongcu dan para pembantunya, dan masih banyak orang-orang pandai lagi. Tangkap mereka bentaknya ketika dia bertemu dengan semua pembantunya. Kalau tidak dapat menangkap, bunuh saja mereka. Akan tetapi, jangan sekali-kali melukai atau membunuh Nona Hwe Eli tiba-tiba pangeran Liong Biancu berkata dan tidak ada seorang pun berani membantah perintah ini. Pengejaran diperketat dan semua pengawal dikerahkan untuk mencari di seluruh tempat dalam benteng seperti menyisi rambut saja. Akan tetapi kekacauan makin menghebat pada saat para pengawal itu tiba-tiba melihat Ang Xiocia kembar. Saking bingungnya menyaksikan keributan yang ditimbulkan oleh empat orang muda yang belum dapat mereka jumpai, Ang Xiocia dan Cheng Cheng meninggalkan tempat mereka dan ikut mencari, tentu saja dengan maksud melihat siapa orangnya yang menyusup ke dalam benteng dan kalau perlu melindungi mereka. Mereka lupa sama sekali bahwa wajah mereka adalah serupa dan bahwa mereka merupakan Ang Xiocia kembar. Demikian pula dengan Gak Bun Beng yang sudah dapat menduga bahwa tentu keributan itu ditimbulkan oleh Tian Bu dan Tian Li. Pendekar ini pun telah menambah kebingungan para pengejar karena dia merupakan Heksin To Wong kedua. Benarkah dugaanmu bahwa satu di antara pengacau itu adalah siluman kecil? Li Hiap tanya Ang Xiocia kepada Cheng Cheng yang berjalan di sebelahnya. Cheng Cheng mengangguk. Siapa lagi kalau bukan dia yang begitu berani mengacau di tempat seperti ini? Dan aku mendengar sendiri dari mulut TWAOK yang bertemu dengan JOK bahwa dia telah bentrok dengan pemuda lihai berambut putih panjang. Siapa lagi kalau bukan Paman Kian Bu. Jantung Ang Xiocia atau Cheng Swi HWA berdebar kencang. Siluman kecil berada di situ pula. Tentu saja dia makin bersemangat untuk dapat menolong dan menyembunyikan pendekar yang telah menundukkan hatinya itu dan mereka berdua lalu makin giat mencari. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Jiu Kuan, tokoh liong simpang yang tinggi dan sombong, yang memimpin belasan orang dan yang memegang golok dengan sikap angkuh, seolah-olah dialah yang akan berhasil menangkap para pengacau. Matanya liar memandang ke kanan-kiri dan mendadak matanya terbelalak ketika dia melihat Ang Xiocia dan Cheng Cheng. Dia mengenal Ang Xiocia yang dianggap sebagai pembantu koksu yang lihai. Andai kata dia melihat seorang saja Ang Xiocia berkeliharan, tentu dia tidak akan menaruh curiga karena sudah semestinya kalau Ang Xiocia ikut pula mengejar dan mencari met-met musuh. Akan tetapi dia melihat Ang Xiocia kembar. Dan dia tidak pernah mendengar Ang Xiocia mempunyai enci atau adik di situ, apalagi saudara kembar. Hei ii ii ii. Berhenti bentaknya. Ang Xiocia sudah hafal akan semua pembantu koksu dan diatau siapa adanya si jangkung bergolok ini. Maka dia tersenyum dan berkata, Jiu Lopek, mau apa engkau menghentikan aku? Apakah kau sudah berhasil membekuk met-meta? Jiu Kuan memandang kepada Ang Xiocia dan Cheng Cheng silih berganti dengan met-meta bingung. Ang Xiocia, engkau kah Ang Xiocia? Dan siapa pula yang seorang ini? Ditanya demikian, barulah Cheng Cheng ingat bahwa ia menyamar sebagai Ang Xiocia dan Kang SWIHWA sendiri baru sadar setelah dia menoleh dan menatap wajah Cheng Cheng. Selaka, pikirnya mengapa dia begitu pelupa dan bodoh? Hal ini tentu karena ketegangan hatinya mendengar bahwa si luman kecil berada di dalam benteng itu. Lih iap, serang bisiknya dan dia sudah menerjang maju. Juga Cheng Cheng sudah bergerak dan serangannya demikian hebatnya sehingga Jiu Kuan tidak sempat lagi berteriak. Tengkuknya sudah dihantam oleh tangan Cheng Cheng dan dia roboh tak sadarkan diri lagi. Juga Ang Xiocia telah merobohkan dua orang anak buah liong simpang, kemudian dua orang wanita itu meloncat dan cepat melarikan diri, dikejar oleh para anak buah liong simpang yang berteriak-teriak. Di sana sini terjadi pertempuran, apabila ada seorang di antara para pengacau itu kepergok musuh, akan tetapi karena empat orang muda itu memang lihai, mereka selalu dapat melarikan diri dan mereka begitu jerdik sehingga tidak pernah para tokoh lihai pembantu koksu dapat melihat mereka. Akan tetapi, setelah para pembantu koksu menggunakan siasat bersembunyi sambil mengintai, akhirnya Ang Xiocia dan Cheng Cheng yang merupakan dua orang kembar itu terkepung oleh TWAOK dan JOK dibantu oleh beberapa orang penjaga. TWAOK dan JOK berdua sudah mendengar dari para anggota liong simpang betapa Ang Xiocia telah berhianat dan menyelundupkan seorang matu-matu yang menyamar seperti dia, maka begitu bertemu dengan Ang Xiocia kembar ini, orang pertama dan kedua dari Imkan GeroOK langsung saja meloncat keluar dari tempat persembunyian mereka dan menghadang. Cheng Cheng terkejut bukan main saat melihat dua orang yang wajahnya mengerikan itu. TWAOK suloti yang wajah dan tubuhnya seperti seekor monyet besar sudah sangat mengerikan, akan tetapi JOK kui bin Nyo Nyo yang memakai topeng tengkorak lebih mengerikan lagi. Tentu saja dia tidak merasa takut, karena suaminya sendiri, si naga sakti gun pasir, dahulu juga memakai topeng setan yang mengerikan, dan memang nyonya muda yang gagah perkasa ini tidak pernah merasa takut menghadapi siapapun juga, apalagi dia tidak pernah mengenal siapa adanya dua orang ini dan sampai di mana kelihayan mereka, bakal kisah sepasang Raja Wali. Akan tetapi, angsyocya sudah menjadi amat pucat wajahnya dan dia berbisik, nih yap, jelakalah kita sekali ini. TWAOK suloti tersenyum ramah, akan tetapi karena wajahnya seperti monyet, ketika tersenyum ramah wajahnya itu menyeringai seperti seekor keramarah. Hahaha, engkau lah yang tulen karena wajahmu dapat berubah pucat. Dan yang seorang lagi adalah angsyocya palsu, wajahnya tertutup lapisan topeng. Angsyocya, memang sejak lama aku sudah curiga kepadamu dan kepada gurumu, dan sekarang terbukti bahwa engkau menyelundupkan seorang mat-mat musuh. Betapa berani mati engkau. TWA Heng, ingin aku melihat wajah orang kedua ini, kata JOK Kui Bin Nyo Nyo dan tiba-tiba telunjuknya menudin ke arah ceng-ceng, ke arah wajah pendekar wanita ini. Terdengar suara mencicip nyaring dan hawa dingin tajam menyambar ke arah wajah ceng-ceng. Wanita ini terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa wanita tua bertopeng tengkorak itu demikian hebat kepandainya. Cepat dia miringkan tubuhnya dan menggunakan kekuatan sinkang untuk menangkis. Dia berhasil menghindarkan diri, akan tetapi tetap saja dia terhuyung, tanda betapa kuatnya sinkang dari wanita muka tengkorak itu. Di lain pihak, JOK Kui Bin Nyo Nyo juga terkejut dan penasaran. Tidak banyak orang dapat menghindarkan diri dari serangan kiamci, jari pedang, yang amat diandalkan itu. Eh, kau boleh juga dia mengejek dan sudah hendak menyerang pula. Akan tetapi TWA OK menjegahnya. Tidak perlu membuka kedoknya, Jimoy. Wajah semua wanita pun sama saja, tiada bedanya dengan kedok. Kulit muka hanyalah topeng yang menutupi keadaan aslinya. Kalau kulit muka dikupas, yang nampak tentu hanyalah tengkorak seperti yang sedang kau pakai itu. Kalau begitu dia tentu harus kita bunuh dulu. Tidak perlu, aku bisa mengupas kulit muka mereka sehingga nampak tengkoraknya tanpa membunuh mereka. Kau ingin lihat? Baik, kau lakukanlah. Ingin aku melihat tengkorak hidup, hai hik hik, tentu lucu sekali, TWA Heng. Mendengar percakapan dua orang aneh itu, Ang Sio Chia merasa ngeri. Akan tetapi, Ceng Ceng marah bukan main. Dua orang itu bicara seolah-olah dia dan Kang Swi Hwa hanya merupakan dua buah boneka yang boleh diperbuat sesuka hati dua orang iblis itu. Iblis-iblis tua bangka yang sombong. Siapa takut padamu bentak Ceng Ceng dan nyonya muda ini sudah menyerang dengan pukulan dasyat. Pukulan ini adalah pukulan Bantok Sinciang, tangan sakti selaksa racun, yang dulu dipelajarinya dari mendiang Bantok Moli, dan setelah nyonya muda ini minum darah anak naga dan memiliki kekuatan mukjijat, tentu saja pukulan yang menggunakan jurus Bantok Sinciang ini dasyatnya bukan main. Angin pukulan yang mengandung hawa panas seperti api berkobar menyambar ke arah kakek gorila itu ketika Ceng Ceng menyerangnya. Akeh TWA OK Suloti berseru kaget. Dia langsung mengenal pukulan beracun yang mengandung tenaga amat kuatnya, maka segera dia pun bergerak menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Des, tubuh Ceng Ceng terlempar ke belakang, akan tetapi nyonya muda ini tidak roboh melainkan berjungkir balik dan turun lagi ke atas tanah dengan selamat. Sungguh pun napasnya agak memburu karena dadanya terguncang hebat. Akan tetapi, sebaliknya kakek itu pun terhuyung ke belakang. Bukan main kuatnya memang tenaga sakti yang didapat oleh Ceng Ceng dari sari darah ular telaga yang dinamakan anak naga itu. TWA OK Suloti terbelalak kaget dan penuh kagum. Selama hidupnya mengembara di dunia Kang O sebagai orang pertama dari Imkan Gero OK, Baru sekarang dia bertemu tanding seorang wanita muda yang memiliki tenaga demikian kuatnya sehingga dalam pertemuan tenaga tadi mampu membuat dia terhuyung. Hai hai hik, TWA Heng, apakah kau masih bersumbar hendak mengupas kulit mukanya hidup-hidup Ceng Ceng mengejek? Wanita tua mengerikan ini senang melihat TWA Hengnya menemukan tandingan yang amat tangguh maka dia mengejek. Akan tetapi TWA OK tidak mempedulikannya. Siapakah heng kau tanyanya sambil memandang kepada Ceng Ceng? Siapa adanya aku tidak perlu kau tahu bentak Ceng Ceng dengan angkuh. TWA OK mengangguk-angguk. Bagus, bagus. Kau kira aku tidak akan dapat mengenal ilmu silatmu. Nah, kau sambutlah ini dan aku akan mencoba untuk mengenal ilmu silatmu. Setelah berkata demikian, dua buah lengan panjang itu bergerak dan tahu-tahu dua buah tangan itu mulur sampai panjang, hendak menangkap Ceng Ceng dari atas dan bawah. Yang atas mengecam kepala, yang bawah hendak menangkap kaki. Ceng Ceng makin kaget. Dari suaminya dia sudah pernah mendengar akan adanya ilmu mukjijat ini, yang dapat membuat kedua lengan mulur sampai panjang sekali dan ilmu ini sungguh amat berbahaya. Cepat dia lalu mengerahkan tenaga dan menggunakan kedua tangannya untuk menyambut dua lengan panjang itu dengan babatan tangan yang dimiringkan. Wut-wut, plak. Kembali tubuh Ceng Ceng terlempar. Ketika kedua tangannya membabat tadi, seperti dua ekor ular hidup, kedua lengan TWAOK suloti sudah mengelak dan dari samping, tangan itu menampar ke arah tengkuk Ceng Ceng. Nyonya muda itu cepat mengelak, akan tetapi tetap saja pundaknya kena ditampar dan dia terlempar dan terbanting. Baiknya Nyonya muda ini memiliki kekebalan, dan dia menggulingkan tubuhnya lalu meloncat bangun kembali. Sementara itu, melihat Ceng Ceng sudah bertempur melawan TWAOK, dengan nekat Ang Xio Chia lalu mencabut pedangnya dan menyerang Ji OK dengan senjata itu. Ilmu Kiam Tuxin Chiang yang dimiliki Ang Xio Chia sudah lumayan, dan kini dia menggunakan pedang, maka tentu saja serangannya bukan merupakan hal yang boleh dipandang ringan begitu saja. Ji OK maklum akan hal ini, maka dia pun tidak berani menerima serangan pedang itu dan cepat dia bergerak mengelak dan membalas dengan sambaran hawa pedang yang menyambar dasyat dari jari-jari tangannya. Menghadapi ini, Ang Xio Chia kewalahan dan baru belasan jurus saja baju di lengan kirinya telah robek dan kulit lengannya tergores hawa yang tajam itu. Dia terkejut dan melompat mundur, ditertawakan oleh Ji OK. Pada saat yang amat berbahaya bagi kedua orang wanita muda itu, tiba-tiba muncul koksunepal. Begitu muncul, koksunepal ini cepat mengangkat kedua tangan ke atas dan berseru, TWAOK. Ji OK. Jangan layani mereka. Pangeran berada dalam bahaya, yang penting kita harus lindungi pangeran. Mari. Tiba-tiba Ang Xio Chia menyentuh lengan ceng-ceng dan berbisik, kita pergi lalu dia menarik lengan ceng-ceng. Nyonya muda ini mengerutkan alisnya, karena biarpun dia maklum akan kelihayan lawan, dia tidak takut dan ingin melawan terus. Akan tetapi sikap Ang Xio Chia yang menarik lengannya, dia pun tidak membantah dan meloncat bersama Ang Xio Chia meninggalkan tempat itu. TWAOK dan JOK saling pandang dengan wajah menunjukkan kemarahan. Koksunepal sudah lari ke kiri sambil memberi isyarat kepada mereka untuk ikut, akan tetapi mereka tidak mau cepat-cepat ikut, karena mereka merasa mendongkol dengan sikap koksu. Koksu tidak saja mencegah mereka menangkap atau merobohkan dua orang wanita muda tadi, bahkan koksu telah menyebut mereka TWAOK dan JOK. Agaknya dalam keadaan genting seperti itu, SEMOK menganggap dirinya koksu dan menganggap mereka berdua bukan sebagai kakak-kakak yang sepatutnya disebut TWA Heng dan JICI, melainkan menyebut mereka TWAOK dan JOK. Karena mendongkol inilah maka keduanya tadi membiarkan saja Ceng-Ceng dan Ang Xio Chia lari dan kini mereka saling pandang. Heng, lagaknya JOK mengomel. SEMT, memang sudah mabuk pangkat rupanya, TWAOK juga mengomel. Jangan pedulikan dia, kalau dia muncul lagi akan kutempiling kepalanya JOK makin marah. Akan tetapi kita di sini untuk membantu pangeran, kalau dia benar dalam bahaya. Mereka diam dan menoleh. Betapa kaget dan marah mereka pada saat melihat koksu muncul lagi dari belakang, padahal baru saja koksu pergi ke kiri. TWA Heng, JICI, kenapa kalian diam saja di sini? Bagus, ya. Tadi menyebut TWAOK dan JOK, kini mengapa berubah dengan sebutan TWA Heng dan JICI segala JOK membentak dan sudah menyerang koksu dengan pukulan Kiamji. Plak-plak dua kali koksu menangkis dan dia mencelat ke belakang. Eh, haha, eh, haha, apa-apaan ini? Siapa menyebut kalian begitu? TWA OK memandang heran. Bukankah baru saja engkau muncul dan mengajak kami melindungi pangeran? Siapa? Aku baru saja datang. Tentu kau koksu yang palsu JOK sudah menyerang lagi dengan dasyatnya. Koksu meloncat ke kanan dan kiri, lalu meloncat ke belakang. Tunggu, kau keliru, JICI. Lihat, apakah ini palsu? Dia lalu bersilat, membuat gerakan aneh yang membuat tubuhnya berpusing. Itulah Tian Tehangi, ilmu silat khas dari Ban Hwa Aseng Jin atau Samoke. Melihat ini TWAOK dan JOK percaya. Wah, kalau begitu, ada orang yang tadi main-main dan menyamar sebagai engkau, Sam Teh, kata JOK. TWA OK lalu menceritakan pertemuan mereka berdua dengan dua orang angsyocya, dan orang kedua itu amat lihainya. Mendengar penuturan itu, koksu mengangguk-angguk. Aku sudah tahu. Guru dan murid maling itu benar-benar telah menghianti kita. Dan angsyocya kedua itu tentu adalah istri dari sinaga sakti gulun pasir. Agaknya mereka telah menyelundup ke sini. JICI, lekas kau pergi ke tempat tawanan dan kau bawa anak sinaga sakti itu ke istana pangeran. TWA Heng, mari ikut aku untuk menjebak dan menangkap mereka. JOK mengangguk dan berkelebat pergi, sedangkan TWAOK kemudian mengikuti koksu meninggalkan tempat itu. Kemana perginya Gakbun Beng dan Kau Kocu? Dua orang yang memiliki kesaktian hebat ini kenapa tidak muncul dalam keadaan kacau balau itu? Sesungguhnya mereka berdua pun sedang sibuk dan sesuai dengan rencana siasat Jenderal Kau Liang. Mereka berdua menggunakan kesempatan selagi keadaan kacau balau itu untuk berusaha menyelamatkan keluarga Jenderal Kau lebih dulu. Seperti kita ketahui Gakbun Beng menyamar sebagai Heksintowong, sedangkan Kau Kocu yang lengan kirinya buntung itu memang tidak menyamar. Kini, kedua orang sakti ini sudah berkelebat pergi menuju ke tempat di mana tawanan berada. Namun tempat itu terjaga dengan amat ketat, dan ketika mereka tiba di tempat itu, yang bertugas menjaga adalah Suoke Xiao Xiang Chu, Hewesio gendut pendek sekali itu dan Ngawoke Toat Beng Siansu, Tosu kurus yang tingginya 2,5 meter. Di samping dua orang tangguh dari Imkan Gerowoke ini, nampak pula Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi. Melihat ketatnya penjagaan di luar tempat tahanan, Bun Beng menarik tangan Kocu ke tempat gelap. Penjagaan amat kuat, bisik Bun Beng. Paman Gak, kita terjang saja. Biar saya saja yang mengamuk sehingga Paman dapat melindungi para tawanan dan membawa mereka keluar. Gak Bun Beng menggelengkan kepala. Empat orang kakek itu lihai sekali, dan kakek Nepali yang berdiri di sudut itu agaknya juga tak boleh dipandang ringan. Kalau tidak salah, kakek itu bernama Gitananda dan menjadi pengawal pribadi Koksu, bisik Kokcu. Akan tetapi, biarlah saya menghadapi mereka. Aku percaya kepadamu, Kokcu. Tetapi tujuan kita adalah mengeluarkan tawanan dan membawa mereka ke tempat seperti yang telah ditunjuk oleh ayahmu, bukan sekedar melawan mereka. Jika sampai gagal, tentu akan lebih sukar lagi untuk menyelamatkan mereka. Kau seorang diri saja masih kurang cukup untuk melindungi aku mengeluarkan keluargamu yang amat banyak itu. Kalau saja ada Kian Li atau Kian Bu. Tiba-tiba kedua orang itu menarik diri ke tempat gelap karena mereka melihat berkelebatnya orang. Gerakan orang itu cepat bukan main dan melihat orang itu, Bun Beng cepat bergerak. Dengan loncatan seperti seekor burung saja, dia sudah keluar dari tempat sembunyinya dan menghadang di depan pemuda yang berkelebat itu. Paman Gat. SSS TTTTT, cepat kesinilah. Orang itu bukan lain adalah Angtek Hoat. Seperti telah kita ketahui, pemuda ini berada di dalam tembok benteng, bukan semata metu hendak membantu pemberontak atau membantu Koks Unepal, melainkan karena dia hendak melindungi Shanti Dewi yang dianggapnya berada di tempat itu sebagai tawanan. Ketika terjadi ribut-ribut pada malam hari itu, Tek Hoat terus menjaga di luar tempat tinggal Seng Puteri dengan setia dan penuh kewaspadaan. Biarpun di situ ada pula Mohinta dan kaki tangannya yang melakukan penjagaan, namun dia tidak pernah meninggalkan tempat itu dan siap untuk melindungi Shanti Dewi. Namun ketika dia mendengar dari Mohinta dan para penjaga bahwa yang mengacau di dalam benteng, di antaranya terdapat Kian Lid dan Kian Gu yang dinamakan orang siluman kecil, juga adanya berita bahwa Ang Siocia dan Ngulunya juga berhianat, jantungnya berdebar tegang. Dia tahu bahwa mereka yang disebut sebagai pengacau-pengacau itu sama sekali bukanlah musuh Shanti Dewi, juga bukan musuhnya. Siapa tahu kalau gerakan mereka itu malah ada hubungannya dengan ditawannya Shanti Dewi dan bahwa mereka itu bergerak untuk membebaskan para tawanan termasuk juga Shanti Dewi. Semenjak benteng itu diserang oleh barisan kerajaan yang dipimpin oleh Puteri Milana, yaitu bibinya sendiri, dia sudah merasa gelisah bukan main. Dia tidak sudi membantu orang Nepal, akan tetapi dia pun tidak mungkin dapat meninggalkan Shanti Dewi yang menjadi tamu atau tawanan di tempat itu. Yang membuat dia pusing dan bingung adalah sikap Shanti Dewi kepadanya. Begitu dingin dan lebih hebat lagi, Shanti Dewi minta kepadanya agar dia membantu orang-orang Nepal.